di video kali ini aku mau sopi haul perabotan dapur yang lagi kekinian banget nih jadi kemarin aku udah beli beberapa perabotan dapur serba warna putih sama kayu gitu ada 12345 ada 5 paket Oke langsung aja kita buka ya Nah yang pertama aku mau buka paket yang ini dulu ini tuh isinya di sana tuh ada beberapa produk itu nggak cuman satu nah tuh untuk packagingnya bagus sih ini jadi di dalamnya ini dikasih babul berat gitu ya ya Nah jadi kemarin aku tuh beli botol ini botol warna putih gitu aku beli berapa ya lima ada lima nih Nah jadi itu botol kecap sama sawas terus bumbu gitu warna putih kayak gini nih cuman ini belum ada namanya sih jadi dikasih label sendiri ya untuk bahannya ini tuh bahan plastik cuman plastiknya nih elastis nih terus tutupnya juga plastik warna putih Nah untuk harga botolnya ini satu bijisnya itu Rp18.900 nih rencananya mau aku pakai buat tempat saus terus kecap terus wibu dapur gitu sih Oke next ya kita ke produknya selanjutnya kemarin aku juga beli tempat tisu nih tempat tisu nya ini warna putih kombinasi warna kayu kayak gini nih untuk bahannya ini tuh bahan plastik cuman ini tebal terus untuk bagian atasnya ini dari Oh ini bukan kayu sih cuman motif kayu gitu Nah untuk harga tempat tisu nya ini Rp36.690 untuk ukuran kotak tisu nya ini 21 dikali 13 dikali 9,8 jadi ukuran standar ya produk yang selanjutnya aku beli ini nih tempat minyak ini dari bahan kaca terus tutupnya tutup plastik warna putih kombinasi gray kayak gini kalau untuk harga botol minyaknya ini Rp24.000 nih ini tuh muat sekitar 630 mili Oke lanjutnya kita ke paket yang selanjutnya aku mau buka yang ini nih ini isinya apa ya aku juga lupa sih kita buka ya di bagian dalamnya juga dikasih bubble wrap lagi nih tuh nah untuk isinya ini tuh aku kemarin tuh beli termos kekinian ya yang lagi nih banget aku beli yang warna putih sebenernya di tokonya tuh ada beberapa warna sih cuman aku beli yang warna putih putih kombinasi warna kayu jadi gagangnya ini motif kayu gitu ya ntar kita buka dulu ya ini termosnya jadi ini tuh cocok buat nyimpen air lebih panas gitu ya tuh untuk kapasitasnya ini sekitar 1000 mili sih sekitar satu liter lah ya jadi gagangnya ini warna kayu terus untuk termosnya warna putih ini dari bahan plastik untuk harga termosnya ini harganya itu Rp16.600 nih kita ke paket selanjutnya kita buka ini dulu oke sekarang kita buka ya satu dua tiga jadi kemarin aku juga beli piring ini piring warna putih tuh cantik banget warnanya ini dari bahan keramik sih kemarin aku beli dua ini sama sih ukurannya aku beli yang medium plate untuk ukurannya ini 4 cm kali 21 cm jadi diameternya 21 cm untuk harganya ini perpijasnya itu Rp125.000 aku beli dua yang satu kita buka ya ini sebenarnya ada beberapa ukuran sih ada yang buat taruh sop juga ada nih lanjut paket yang ini nih kalau ini nggak terlalu berat sih kita buka kita buka ya 123 jajan nah jadi aku juga beli ini tuh tempat minyak bekas ya kalau yang tadi itu tempat minyak baru yang ini kalau yang ini tuh buat taruh minyak yang masih baru gitu kan cuman kalau yang ini buat tempat minyak bekas kayak kalau misal habis ngoreng tempe ya kadang ada sisa minyak gitu nah bisa ditaruh di sini nih jadi ini tuh ada tatakannya terus ini ada tutupnya nah ada juga saringan minyaknya nih untuk bahannya itu kayak stainless gitu sih terus kalau tutupnya ini tutup plastik nah tutupnya ini kombinasi kayu jadi gagangnya juga kombinasi putih kayak gini cantik banget kan Nah untuk harga tempat minyak bekasnya ini Rp149.500 nih Oke lanjut ya kita buka paketan yang terakhir nih nih kira-kira yang ini isinya apa ya Wow ini packagingnya bagus banget nih guys jadi di bagian luar ini ada bubble wrap terus di bagian dalam juga masih ada pelindungnya nih kita buka untuk paketan bernumnya ada dua produk kita buka yang kecil dulu ya 123 jajan Nah aku beli piring lagi nih ini juga piring warna putih cuman kalau yang ini motif marble gitu ini juga sama dari bahan keramik Nah kita buka yang ini yang besar kalau ini sama kayak yang tadi cuman yang ini tuh ukurannya tuh lebih besar Alhamdulillah piringnya aman ya enggak pecah kalau menurut aku packagingnya tuh bener-bener safety banget sih Nah untuk harga piring yang kecil ini harganya itu Rp82.200 untuk ukuran diameternya ini 20 cm kalau yang besar ini ukuran diameternya tuh 24,7 nih untuk harganya ini Rp95.880 aku sengaja beli dua ukuran ada yang kecil yang besar Nah jadi kayak gitu tadi sopi haul perabutan dapur serba warna putih sama kayunya ya aku cuman beli kayak gini aja sih sekarang aku mau beresin perabot dapurnya eh sekalian pengen pengen diisi juga sih ini botol kecap sama sausnya ya kita buangin nih kertas-kertasnya untuk tempat tisunya sekarang kita coba isi ya pakai tisu kira-kira muat atau enggak oh ternyata muat nih jadi pas banget setelah dikasih tisu jadinya kayak gini nih cantik kan sekarang aku mau cuci perabot dapur ini ya botol-botol tempat minyak sama piringnya dua-tuh-tuh-tuh years later nah tadi botol-botolnya udah aku cuci terus udah aku lap udah bener-bener kering ya oke sekarang aku mau pindahin saus kecap sama bumbu yang lainnya aku mau pindahin kecap dulu nih kita pindah kesini ya kecapnya udah selesai dibindahin sekarang kita tutup botolnya sekarang aku mau pindahin ini ini tuh saus yang ekstra brus sausnya udah selesai juga sekarang kita tutup nih aku juga mau pindahin ini saus barbecue yang merek Del Monte oke nah botol-botolnya udah diisi sama kecap, caos, mayonnaise sekarang aku mau tempelin ini nih jadi ini tuh tulisannya ada saus tomat, saus sambal, kecap manis terus ada juga mayonnaise kita tampelin di sebelah sini nih nah botolnya udah ditempelin stiker udah diisi tulisan mayonnaise terus ini kecap manis terus saus sambal terus selanjutnya kita kasih label jadi labelnya ini buat nulis tanggal kader warsanya ya kita tempelin di bagian bawah sini aja nih kita lihat di botolnya kalau mayonnaise nya ini bulan 10 tahun 2022 kita tulis tanggal 12 bulan 10 tahun 2022 nah kita taruh di bagian belakang aja sih bagian bawah ini tuh supaya bisa dilihat tanggal kader warsanya ya takutnya kalau nggak ditulis kan lupa jadi harus ditulis tanggal kader warsanya sekarang kita tetap disini nih cuma muat 4 sih kalau pengen satu ya Alhamdulillah sekarang udah beres semua ya ya udah dulu vlog kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan yang belum follow instagram aku bisa di follow at silalik bye abone ol